Sejumlah desa di Kabupaten Madiun Jawa Timur dilanda banjir akibat luapan anak sungai Bengawan Madiun setelah hujan deras mengguyur daerah tersebut selama berjam-jam pada selasa 21 Maret 2023 malam hingga Rabu 22 Maret 2023 pagi. Menurut data BBBD Kabupaten Madiun, beberapa wilayah yang dilanda banjir di antaranya desa Pupung Rejo dan desa Wono Asri di kecamatan Wono Asri. Warga di daerah tersebut mengaku air mulai memasuki rumah pada Rabu Dinihari. Selain membanjiri rumah warga, jalan alternatif penghubung antara Kabupaten Madiun dengan Kota Madiun juga sempat digenangi air bar. Kepala pelaksana BBBD Kabupaten Madiun M. Zahrawi menyebut genangan air di sejumlah desa tersebut disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama berhari-hari. Paskah terjadi hujan lebat yang dimulai kemarin, sekitar pukul 11 malam sampai dengan subuh diniari tadi, ini berakibat atau berdampak pada terjadinya beberapa genangan yang terjadi di beberapa wilayah. Seikutnya juga ada terdampak di desa Kaliabu, ini kita posisi di desa Kaliabu, tepatnya ilukasi jembatan yang terdampak lah. BPPD Kabupaten Madiun pun juga meminta warga untuk selalu mewaspadai cuaca yang dapat berubah. Hal tersebut karena mendekati peralihan musim hujan menuju musim kemarau atau pancarobat, diprediksi bencana hidrometeorologi kembali meningkat. Warga diminta untuk selalu siaga jika curah hujan tinggi disertai dengan angin kencang.